Bagaimana dengan petugas kremasi? Tahun 75 ya kita mulai secara resmi ya, cuma rintisan dari awal itu memang kita orientasi kepada pelayanan sosial. Khususnya pada saat itu kita umat-umat buddhist ya, tapi perkembangan berikutnya kita orientasikan bahwa semua umat itu harus mendapatkan pelayanan secara maksimal. Tanpa melihat suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Nah itu kemudian kita kembangkan bahwa disini kita kremasi bukan cuma untuk umat buddhist, tapi yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua kita terima disitu. Dan apa, kita nggak ada perlakuan khusus dari mereka-mereka, semua kita perlakukan sama. Kita ada dua untuk kremasi disini, yaitu yang satu pakai open, yang satu tradisional pakai kayu, yang open itu kita 5 juta tarifnya, kemudian yang kayu 4 juta saat ini yang berlaku saat itu. Kita maksimal dalam satu hari, kita masih 12 jenazah kita mampu. Ya, untuk dengan perhitungan waktu jam ya, jam kerja ya, itu kita maksimalkan masih bisa. Tapi kalau umpamanya istilahnya itu mau lebih over time, seperti kemarin kasus COVID, kita sampai jam 12 malam lain, oke nggak masalah. Karena memang istilahnya itu penumpukan atau istilahnya itu fluktuasi datangan jenazah itu kan besar banget kemarin. Oke, jadi ya kita kerjakan sampai selesai. Nah, jadi kalau proses setelah kremasi, ada pihak keluarga yang istilahnya itu, dia ingin abu keluarganya, abu mendiangnya itu disimpan di kotak abu disini. Nah, kita siapkan. Mulai dari perangkat tempatnya, kemudian kucinya, kita paling murah mungkin di DKI ya. Kita satu tahun itu 600 ribu, udah dibersihkan. Jadi pada saat keluarga merasa, ada rasa rindu dengan keluarga, silakan setiap saat, setiap waktu datang untuk menyenguk. Jadi nggak ada aturan setiap hari, apa, tanggal berapa, nggak. Kita serahkan keluarga, mungkin ada rasa rindu dengan apa, mendiang, setiap saat kita bisa layani. Yang terlintas dalam pikiran saya, waktu menghidupkan mesin, memenuhi tanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita berpikir yang macam-macam masalah, saya rasa nggak bisa konsen dalam mengatur temperatur apa. Itu kan perlu konsentrasi dan ketepatan piling. Suhu berapa derajat, tumpuannya berapa derajat, jenis petinya, tebal petinya. Nanti semua dirangkum atau dihitung, ketemunya sekian menit prosesnya. Mesin saya pakai ini dari almarhum waktu gubernur Ali Sadikin ya. Dan mesinnya pun langsung made in Berlin, Jerman punya. Mungkin seluruh Indonesia hanya ini aja. Dalam kremasi itu, izin atau syarat-syaratnya itu surat harus lengkap. Dari mulai RTRW sampai ke lurahan, untuk yang domesili warga Indonesia harus lengkap. Dan untuk yang WNA, dia harus punya dari surat izin dari kedutaannya. Nah itu baru bisa, karena memenuhi standar syarat-syarat kremasi ya. Karena di dalam kremasi, kita punya peraturan-peraturan yang harus tempat kremasi setujui, mau tak mau setujui. Karena dalam kremasi ini, dia nggak boleh ada riwayat kepolisian. Seperti mungkin melakukan kejahatan atau apa, atau tindak korban kejahatan, itu nggak boleh. Sebelum ada surat keputusan dari kepolisian atau yang berwenang setepat lah. Nah itu kita nggak bisa. Saya bertemu keluarga yang memilih untuk melakukan kremasi dan ingin tahu faktor apa yang mendasari mereka memilih pemakaman jenis tersebut. Kalau kremasinya kan satu kan simpel ya, nggak terlalu ribet lah. Keduanya juga, jadi nggak ada orang membebankan keluarga yang lain untuk mengurut, merawat, atau apa gitu juga. Intinya simpel lah, jadi nggak ribet dan nggak memisahkan orang lain di kemudian hari gitu aja. Dan? Ya, di larung. Habis ini kita jadi menunggu. Menunggu, ya katanya sih prosesnya dua atau tiga jam paling lama. Nah kita ambilkan tulangnya, kita ditumbuk, berikut sama abu-abunya di larung kita. Ya kalau kita menyimpan kan timbul lagi kan harus merawat, gitu loh. Berarti kan bisa dikunjungi. Kalau sampai begitu kan ntar tidak ada yang ini kan kesian. Mereka juga. Yang ini ya, almarhumnya kan kesian juga, merasa nggak terawat atau gimana. Gitu loh. Jadi ya, di bisipul udah lah. Udah habis perkara, buang aja. Gitu. Tuh, karena kalau larung ke laut, dimanapun kita, di luar kota pun, di luar negeri pun, kita asal tabur bunga di laut aja. Sama, gitu. Sisimnya. Begitu. Kalau itu ya, menurut adat, tata cara judah. Sama, jadi di laut mana aja kita bebas. Kalau kita kebumikan, karena di satu tempat harus datang ke situ langsung. Nggak bisa kan. Kalau di larung ke laut tuh, di mana aja kita asal. Yang penting di laut. Walaupun kita di Amerika, asal kita di laut aja. Kita tabur. Kamat. Gitu. Karena mungkin kan laut nanti ketemu ya. Saya nggak ngerti juga. Gitu loh. Gitu aja. Memang tradisinya ya. Sebenarnya dari dulu, ini bukan opsi. Dari istilahnya itu, khususnya bagi umat yang membolehkan mereka untuk kremasi di luar untuk di, apa istilahnya itu dikubur. Tapi kan, kita nggak bisa istilahnya itu memaksakan. Memang kalau opsi itu silahkan kita, kita itu, apa keputusan dari masing-masing, apa, majelis agama ya. Itu, itu, itu kita, bukan ranah kita di situ. Bagi kita, kalau memang dari majelis agama mengizinkan bagi umatnya untuk kremasi, dan istilahnya itu dia sudah memberikan, apa, restu secara, apa, operasional untuk di pemerintahan ada bisa mengeluarkan izin, ya kita bisa carangkan. Sedangkan izin kremasi itu kemarin kebanyakan, itu kan dari kata mana masing-masing. Kita terbuka untuk umum. Cuma, sementara ini yang kita layani kebanyakan dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada yang istilahnya itu dari umat atau masyarakat dari India, itu ada yang muslim. Cuma istilahnya itu tetap, kita minta istilahnya itu meskipun, dia kadang ada. Dia, dia agamanya ah, yang apa, istilahnya itu tidak membolehkan dia di kremasi, tapi dia mengikuti adat. Nah, mengikuti adat, yaudah, silakan. Jadi memang istilahnya itu satu, memang orang istilahnya itu atau keluarga mau melaksana kremasi itu sebelumnya kan sudah memikirkan beberapa opsi. Salah satunya adalah memang itu pilihan dari alih warisnya atau istilahnya itu mendiangnya sendiri. Sudah dipesan bagi keluarganya, saya setelah meninggal, saya mau di kremasi. Biar nggak merepotkan keluarga. Ada yang memang istilahnya itu dia cerita, memang ini, apa, beliau minta di kremasi. Jadi dia laksanakan. Ada yang istilahnya itu memang istilahnya itu satu, tapi tadi, di pertimbangan ketersediaan lahan di DKI khususnya itu ada juga. Karena istilahnya itu kalau namanya kita pakai TPU, di situ kan juga kita setiap tahun juga bayar, ada biaya perawatan juga sama. Memang istilahnya itu, apa, di situ ada, kita istilahnya itu langsung ke tanah. Tapi kalau di kremasi, setelah jadi abu kita masukkan kuci, kemudian ditaruh di penitipan, setiap saat pun kita bisa berkunjung dengan mendiang dan bisa komunikasi dengan mendatangi tempat penitipan abu. Itu opsi istilahnya itu, ya pertimbangan-pertimbangan itu memang pilihan keluarga atau pilihan dari apa, almarhum. Kadang-kadang mereka terlalu bersedia, kita menerangkan, ini loh hasilnya, oh kadang, aduh apa-apa begini, kita harus menenangkan. Ini hanya tulang belulang dan hasil habunya dari orang yang pernah hidup dengan kita. Selanjutnya udah meninggal gitu, itu Tuhan punya urusan, bukan urusan kita lagi. Kita hanya menjalankan gimana selayaknya proses dia meninggalnya sampai selesai.